lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala ini saya pakai tepung serba guna untuk segala macam gorengan tepung yang sudah ada bumbunya dan ini bumbu marinasi untuk ayamnya jadi ayamnya tidak perlu diungkep atau direbus cukup pakai bumbu marinasi saja oke kita marinasi ayamnya dulu ya disini saya pakai setengah kilogram ayam yang sudah dibersihkan lalu masukkan bumbu marinasinya dari setengah isi yaitu setengah sendok makan jika teman-teman memakai 1 kilogram ayam masukkan bumbu marinasinya semua ya campur bumbu ke ayam jangan lupa cuci tangan lalu aduk-aduk sampai tercampur boleh diremes tapi jangan kencang-kencang cukup sampai tercampur saja nah ini yang sudah dicampur dengan bumbu marinasi lalu ditutup dengan rapat dan disimpan di kulkas paling cepat 30 menit sampai 1 jam paling lama semalaman jadi jika kita mau bikinnya pagi dari semalam sudah dimarinasi tanpa harus direbus ataupun diungkep oke siapkan 500 ml air dan es batu secukupnya dicampur kemudian ini tepung serba guna beratnya 1 kilogram tepung ini sudah ada bumbunya ya jadi tidak usah ditambahkan bumbu lagi karena tadi saya pakainya cuma setengah kilogram ayam ini saya pakai tepungnya setengah saja karena tepung 1 kilo tepung ini untuk 1 kilogram ayam nah ini ayam yang sudah dimarinasi masukkan ke tepung lalu balurkan ke tepung sampai ayamnya tertutup dengan tepung diremas-remas remasnya itu seperti meremas santan jika sudah tertutup dengan tepung celupkan ke air es tangan kanan usahakan selalu kering dan tangan kiri yang untuk mengambil ayamnya karena supaya tepungnya tidak cepat bergerindil setelah ayamnya tidak menetes masukkan ke tepung lagi dikubur lagi terus diremas-remas tuh seperti itu ya meremasnya ya jangan dikepal-kepal seperti ini nanti bisa bantat remas-remas seperti memeras santan lamanya meremas itu sampai kira-kira sampai keriting jika dirasa sudah keriting ini keriting kita celupkan lagi ke air es disini saya dua kali pencelupan pencelupkan ke air es lagi bisa juga pakai ini ya saringan pokoknya supaya airnya itu jangan menetes nah setelah tidak benar-benar airnya tidak menetes masukkan ke tepung lagi oh iya panaskan minyak ya di adonan pencelupan kedua ini harus panaskan minyak supaya kalau sudah siap digoreng itu minyaknya sudah panas karena jika tidak langsung digoreng nanti ayamnya akan keras tidak kriuk ataupun renyah tuh kita remas-remas lagi sampai benar-benar keriting dan kribo ini bentar lagi nih remas-remas sampai ayamnya tertutup dengan tepung dan benar-benar keriting baru nanti langsung digoreng nah ini sudah keriting tes minyaknya dulu jika seperti ini berarti minyaknya sudah panas kemudian langsung masukkan ayamnya minyaknya usahakan yang banyak ya ini digoreng selama 10 sampai 15 menit dengan api sedang keribu banget ya ini setelah 14 menit terlagi matang ini sudah matang lalu kita angkat dan tiriskan ini tadi paha goreng lagi wah keribu kan udah kayak yang dijual yang di pinggir jalan itu lalu kita saring minyaknya ambil remahan remahan dari tepungnya ini ya supaya ayamnya ini tidak cepat gosong kita ambil bersihkan dulu sampai benar-benar tidak ada remahan yang tertinggal jika sudah bersih masukkan ayamnya kembali dan goreng sampai matang ini dia yang sudah matang siap untuk dikemas oh iya ini sisa dari tepungnya diayak pisahkan antara yang bergerindil dan yang halus nah ini yang bergerindil pisahkan yang bergerindil ini bisa untuk bikin gorengan yaitu kayak bala-bala uan itu ya atau tempe mendoan ini yang halusnya kita masukkan ke tepung yang tadi yang setengahnya jadi dicampurkan dicampurkan saja tidak apa-apa jangan dibuang ya dibagi dua aja seperti ini pisahkan yang bergerindil dan yang halus yang bergerindil diadonin buat gorengan yang halusnya dicampurkan lagi ke sisa tepung disimpan buat pembuatan selanjutnya dan disatukan dengan bumbu marinasinya satu paket ini ya ini kita bikin bungkusnya dari kertas nasi yang dibagi dua lalu dilipat dan di step plus lalu 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!